Penerjaan Renovasi Stadion Dolora B.J. Habibik GBH Kota Parepare, Sulawesi Selatan Tzulsel mengalami keterlambatan dalam progres penyelesaian. Hingga kini, persentase penerjaan renovasi stadion GBH baru mencapai 56 persen. Keterlambatan ini terjadi khususnya pada pembangunan tribun penonton bagian barat. Tihak kontraktor proyek memungkapkan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh penundaan dimulainya proyek renovasi. Ada keterlambatan minus 8 persen, 7 persennya itu disumbang di tribun barat. Ini memang paling besar keterlambatannya, kata proyek manajer renovasi stadion GBH, Agus, kepada tribuntimur.com, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Padahal seharusnya sudah berjalan sejak Maret. Sebenarnya kalau dari skejul itu kami sudah on progres, kecuali tribun barat. Karena memang harusnya bulan 3 kemarin mulai jalan, tapi faktanya kita baru berjalan di bulan April untuk tribun barat. Di skejul saya di bulan Juli sudah mulai berjalan, harusnya sekarang sudah ada atap, ungkapnya. Tapi mungkin kita tahu sendiri apa kendala kemarin, proyek ini lambat ada keputusannya sehingga mengakibatkan keterlambatan semua, ucapnya. Terpisah, PPKB PPWPUPR Sulsel, Iwan, menyatakan bahwa faktor utama keterlambatan pembangunan tribun barat adalah kondisi hujan terus mengguyur pare-pare. Betul memang ada keterlambatan kurang lebih 7 persen itu ada di tribun barat. Faktor keterlambatan termasuk kondisi hujan, kemudian berada di ketinggian, kan material-material agak lambat kalau di ketinggian, jelasnya. Meski demikian, pihaknya tetap optimis proyek tersebut bisa selesai tepat waktu pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Masih optimis kebijakannya tanggal 31 Desember harus selesai, 100 persen atau 99 persen, jika tidak selesai terpaksa denda. Tidak ada pilihan lain, tandasnya. Terima kasih telah menonton!